Di game-an PS1 ke bawah, cover pada game itu adalah salah satu alasan untuk membeli sebuah game. Di sini, gue Raden dari The Archivu akan membuat list top 10 cover art terbaik di era PS1. Penilaian di list ini itu subjektif dari gue sendiri. Cover yang gue nilai itu harus memiliki at least good graphic design, cover yang memorable, dan secara estetika itu enak dipandang. Di sini selain membahas cover, gue juga bakalan tunjukin kalian game-game yang bisa dibilang obscure untuk pemain PS1 di Indonesia. Mungkin dengan gue tunjukin covernya, kalian berminat untuk mencari tahu tentang game di list ini. So, langsung aja ke nomor 10. Di nomor 10 kita memiliki cover Suikoden II Regen US. Dibanding dengan cover Suikoden I dengan cover yang... Ehm... Oke... Suikoden II menggunakan artwork dari gamenya. Yang menurut gue itu relevan banget dengan produk yang kita dapat. Zaman-zaman dulu, banyak cover Regen US yang jelek. Mereka cenderung menggunakan artwork alternatif dibanding artwork originalnya. Seperti halnya di game Dragon Quest NES. Yang dimana kalian bisa lihat sendiri cover versi Jepangnya itu menunjukkan ilustrasi Akira Toriyama. Sedangkan versi lokalisasinya menunjukkan gambar game RPG yang berkesan generic. Hal ini juga terlihat di Suikoden I, dimana tim lokalisasinya Konami terlalu memaksa untuk menggait pemain Amerika dengan desain yang edgy. Untungnya, Suikoden II ini menggunakan art originalnya di setiap Regen. Dan ya, menurut gue artwork ini adalah artwork yang paling mengingatkan gue dengan platform PS1. Saking memorablenya. Karena Suikoden II ini menurut gue adalah game RPG terbaik sepanjang masa. Nomor 9 adalah cover, Linda Cube. Aslinya game ini rilis pertama kali di PC Engine. Lalu dirilis ulang dengan visual yang lebih keren dan tambahan cutscene animasi untuk PS1. Dengan nama Linda Cube Again. Again. Linda Cube adalah salah satu game eksklusif Jepang yang sampai sekarang ini belum pernah meninggalkan Jepang. Cover dari Linda Cube ini bisa dibilang sangat simple. Hanya teks logo game di atas print telapak tangan. Tapi ada satu hal yang membuat cover ini masuk di list ini. Yaitu tentang status gamenya yang bisa dibilang obscure. Walaupun sebenarnya gamenya itu sangat terkenal di kalangan kolektor PC Engine. Covernya memberikan kesan misterius dan membuat kita penasaran. Dan pengen ngecek gamenya itu kayak gimana. Apalagi dengan tagline Psycho Thriller dan Haunting RPG. Nomor 8 adalah Resident Evil 2 versi US. Walaupun gue suka banget dengan cover Resident Evil 2 atau Biohazard 2 versi Jepang. Yang memberikan kesan berani dengan cover eksperimental hitam putihnya. Tapi menurut gue cover versi US ini adalah cover yang paling ikonik buat game Resident Evil 2. Di sini kita ditunjukkan sekilas wajah renderan zombie. Yang terdapat di Resident Evil. Yang sedang bersembunyi di balik logo Resident Evil 2. Tidak banyaknya elemen yang digunakan dalam cover RE2 versi PS1 ini. Memberikan kesan sunyi sekaligus memberikan rasa teror. Nomor 7 adalah... Race Razer Type 4 Ini adalah salah satu game balapan mobil favorit gue di PS1 selain Grand Turismo dan Crash Team Racing. If you consider that as a racing game. Entah kenapa desainernya bikin cover art game racing sebagus ini. Kita bisa melihat mobil yang sedang balapan dan meninggalkan jejak roda dari perspektif top down. Tambahan blur pada mobilnya memberikan sense of speed. Tapi yang lucu dari cover ini adalah... Di album covernya yang full, kita ditunjukkan bahwa mobil ini sedang balapan untuk memperebutkan tempat parkir. OST dari games ini juga sangat memorable. Dan menurut gue cover dari R4 Rich Racer Type 4 ini berhasil mengcapture seluruh gambaran gamenya. Nomor 6 adalah AIN HANDA. Gamesmob, besutan Squaresoft ketika Squaresoft masih memproduksi game-game berkualitas. AIN HANDA atau dalam bahasa Indonesia Satu Tangan literally menggunakan foto X-ray Satu Tangan di cover Jepangnya. Gue kurang demen versi US-nya entah kenapa. Tapi yang versi Jepang ini walaupun covernya cuma kayak gini. Kalau kita perhatikan itu lebih aesthetically pleasing daripada versi US-nya. Sebenarnya foto X-ray Satu Tangan yang sesuai judul ini dapat menggembarkan gamenya itu kayak gimana. Gamesmob biasanya covernya emang artsy. Kecuali cover Phalanx versi Super Nintendo. Jadi gak ada salahnya desainernya itu menuangkan kreatifitasnya untuk membuat cover ini. Nomor 5 adalah Popolo Kroy atau... Popolo Kroy adalah adaptasi game dari manga berjudul sama yaitu Popolo Kroyisu Monogatari. Buatan Tamori Yosuke. Namun fun fact, untuk adaptasi game dan animenya, bagian artnya ini digarap oleh Fukushima Asuko. Yang aku tau pernah menjadi direktor di Genius Party dan key animation untuk anime Akira, Ashita Nojo 2, dan bahkan anime Konoshikai no Katsumini. Selain anime, Asuko Fukushima juga mengajakkan artwork untuk kontek di Nintendo DS. Dari track recordnya itu, kita bisa melihat bahwa cover art Popolo Kroyisu ini memiliki charm tersendiri di setiap garis-garisnya. Bahkan formnya juga sangat cocok dengan latar belakang gamenya. Entah kenapa, terdapat sensasi childlike wonder di desain-desain karakternya, yang membuat cover Popolo Kroyisu masuk di list ini. Nomor 4 adalah Serial Experiments Lane. Serial Experiments Lane adalah karya animasi original dari Yoshitoshi Abe. Gamenya ini lebih ke navigasi data dari server lane, perkedok scene viewer. Yang dimana scene tersebut itu berisi potongan-potongan diary dari jalan cerita lane, dan diary terapisnya lane, yaitu Yune Ratoko. Yang dimana scene tersebut itu bersifat non-linear, dan kita harus menggabungkan sendiri menjadi story yang linear. Game ini agak susah dikatakan sebagai game, karena tidak memiliki banyak gameplay. Dikatakan sebagai visual novel pun saya rasa juga kurang cocok. Dan fun fact, game ini telah salah satu game terlangka di PS1. Dari segi cover art, menurut gue gambarnya itu keren banget. Kita mendapatkan ilustrasi close up dari wajah lane yang digambar oleh Yoshitoshi Abe. Selain itu, terdapat juga repeated text sebagai pengisi ruang kosong dalam cover artnya. Repeated text ini berisi kata-kata seperti Make me mad, make me feel alright, dan make me sad. Yang dimana terdapat korelasi dari segi psikologi skenario what if dari karakter lane Iwakura. Nomor tiga telah Metal Gear Solid. Cover art versi PAL dari game Metal Gear Solid ini memberikan ilustrasi snack yang digambar oleh Yuji Shinkawa. Dibandingkan dengan versi US-nya yang hanya logo saja, versi PAL ini lebih ekspresif dalam menggambarkan box artnya. Gue sangat suka karya-karya Yuji Shinkawa karena memiliki art style yang sangat dinamis. Apalagi box art VRM Asian yang menampilkan ilustrasi Frank Jaeger atau Grey Fox. Karya-karya ilustrasi Yuji Shinkawa sangat identik dengan garis-garis abstract yang membentuk fitur anatomi manusia, hewan, bahkan robot. Sebagai fan video Kojima, gue wajib nyantumin artbook MGS di list ini. Nomor dua adalah Castlevania Symbol Miofti Naik. Tepatnya yang versi PAL. Walaupun versi US ini sebenarnya ikonik, tapi sangat disayangkan versi US ini tidak menggunakan ilustrasi Ayana Mi Kojima dan Nobbya Nakazato. Dibanding dengan hanya menampilkan kastil dan bayangan hitam, kita diperlihatkan ilustrasi Alucard dengan gagahnya sedang membawa pedang. Wait, kok kedengerannya ambigui ya? Ilustrasinya lebih menggembarkan game Castlevania itu sendiri dengan desain yang elegan dan sedikit gotik. Time for the review. Nomor satu adalah Shin Megami Tensei Eve. If? If? What? Shin Megami Tensei Eve adalah salah satu game mainline Shin Megami Tensei. GRPG, Dungeon Crawler, dan seris favorit gue. Gue demen banget game-game Shin Megami Tensei. Mulai dari mainline SMT, Majin Tensei, Devil Survivor, Devil Sumner, Digital Devil Saga, Persona, bahkan Runde. Dan SMT ini sebenarnya adalah spin-off dari original Megami Tensei, yang sebenarnya adalah game dari adaptasi novel Digital Devil Story Megami Tensei. Shin Megami Tensei Eve ini bisa dibilang sebagai Persona Zero, walaupun gak terlalu related karena universe yang berbeda. Bahkan ada model protagonis Shin Megami Tensei Eve di game Persona 1 dan Persona 2. SMT Eve ini memberi landasan untuk game Persona dengan latar sekolah. First, design cover artnya bener-bener surreal menurut gue. Disini kita ditujukan karakter antagonis utama di SMT Eve sedang berutut di sebuah entity, yang dimana entity tersebut disebut Deity Emperor. Art style Kazuma Kaneko disini juga terlihat sangat indah. Agak susah buat ngedescribe cover art ini dengan kata-kata pretentious than fake, but I think it looks really good and it deserves the number one spot. I think that's it for this video. Kalian bisa komen cover terbaik di PS1 versi kalian sendiri di komen, kalau perlu jelaskan mengapa cover tersebut kurang banget bagi kalian. Oke, that's it and see you guys on the next video. Di Akibu, signing out. Terima kasih telah menonton!